Hai teman-teman, ini Diani Pandur Nohani untuk hari ini dengan Febinen Mania di Surabaya. Sama saudara yang terkasih, kita bertemu lagi pada hari Jumat 23 Oktober 2020. Dalam bacaan Injil hari ini, Lukas bab 12 tentang menilai zaman. Sekali berarti sudah itu mati, baris puisi dari Kairil Anwar. Hendaklah kalian selalu rendah hati, juga lemah lembut serta sabar. Yesus mengkritik para pendengarnya bahwa mereka mengetahui gejala-gejala alam. Tetapi mereka tidak dapat menilai zaman itu sendiri. Oleh karena itu, kita diajak untuk mampu menilai zaman. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret oleh arus zaman atau tantangan zaman yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Makan yang lahap karena lauk cumi, tapi mengapa tak dibagi ke teman? Kamu bisa menilai gelagat bumi, mengapa tidak mampu menilai zaman? Kita hidup di era di mana tantangan zaman itu semakin berat. Ada hedonisme, sekularisme, konsumerisme, dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu menilai itu, tidak bisa memilih atau memilah mana yang baik dan benar, Maka kita akan terseret. Kepada apa? Kepada arus zaman itu tadi. Misalnya hedonisme, yaitu mengikuti keinginan kenikmatan badan. Konsumerisme, mengikuti keinginan napsu belanja. Bahwa belanja tidak berdasarkan kebutuhan, tapi pada keinginan. Apalagi sekarang begitu banyak tawaran barang yang sangat bagus di media online. Kita bisa melihat di dalam handphone kita, kita mudah sekali tergiur untuk membeli ini, membeli itu, bahkan sampai tidak terkontrol. Demikian juga dengan arus sekularisme, kenikmatan duniawi. Oleh karena itu, mari kita sebagai pengikut Kristus lebih mengutamakan hal-hal surgawi, hal-hal yang rohani dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ingat bahwa hal yang duniawi itu sifatnya sementara, tidak membawa kita kepada kemajuan rohani, kematangan jiwa, bahkan keselamatan abadi. Berenang di telaga sepasang angsa, selalu begitu sampai berbulan-bulan. Bila kau dan lawanmu hadap penguasa, berdamailah selama di tengah jalan. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, supaya kita bisa membaca tanda-tanda zaman, supaya kita tidak terbawa kepada arus zaman yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau bertentangan dengan nilai-nilai Injili. Semoga kita dikuatkan pada hari ini untuk hidup secara lebih baik lagi. Santo Arnoldus Janssen, buahkanlah kami berkat dalam rahayu sagung dumati luwun. Ad benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et filii, et spiritus sancti, desenda supervos, et maniat semper. Amin. Terima kasih. Berkat dalam. Terima kasih.